Baik sambil menunggu penelpon yang masuk kami akan membacakan terlebih dahulu pertanyaan yang datangnya dari media sosial Baik Buya pertanyaan yang selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya mau bertanya Buya Apa hukumnya makan di tempat orang meninggal dunia Buya? Terima kasih Buya atas jawabannya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Makan di tempat orang meninggal dunia gak ada masalah Makan Kenapa? Nabi tidak pernah melarangnya Yang Nabi perintahkan adalah banyaklah bersedekah Lah orang yang di rumahnya laki ada yang meninggal dunia Dia banyak duit, banyak makanan Mau bersedekah, masa gak boleh dimakan? Makanya ada gelombang suara mengatakan gak boleh itu ya tentunya sumbernya yang perlu dicermati dari mana itu semuanya Biasanya membawa satu riwayat Sayyidina Nabi menyuruh para sahabat Nabi It'amu li'ali ja'far at-ta'amah It'amu li'ali ja'far at-ta'amah At'imu li'ali ja'far at-ta'amah Maksudnya dalam maknanya At'imu Okamu li'ali ja'far at-ta'amah Isna'u li'ali ja'far at-ta'amah Di berubah Membuat makanan tidak boleh Dan kadang bukan membuat makanan karena makanan sudah ada Coba kalau dilarangkan kacau Misalnya apa? Semua menjalankan perintah Sena'u li'ali ja'far at-ta'amah Ali ja'far Anaknya cuma lima misalnya Semua tetangga membuatkan makanan di situ Mau diapain makanannya? Gak boleh dibagi lagi pada tetangga untuk dimakan? Aneh Yang jadi masalah Kalau memang anda tidak mau makan di rumah orang meninggal dunia Cukup sampai di situ Tapi kalau sampai mengatakan itu sebuah bid'ah Itu sebuah ini dan sebagainya Mendukil dari Sayyidina Abdullah bin Uta'ul Abdullah bin Jarir bin Abdullah dan sebagainya Ini adalah masalah-masalah yang Ulama sudah gamblang dalam menjelaskannya Jadi gak apa-apa Makan Yang gak benar adalah Orang yang keluarganya ada yang meninggal dunia Memaksain gak punya Yang berhutang di rumah sakit belum dibayar Harus nyemeleh kerboh Itu yang gak dibenarkan Memaksakan semacam itu Kalau di rumahnya ada makanan Kenapa tidak? Kan sedekah untuk orang tua yang telah meninggal dunia Hal yang baik Baik Saya tambahkan tadi yang pertanyaan sebelumnya Supaya Jadi sangat berbeda pertanyaan sebelumnya Nanti barangkali bisa disambungkan Kalau ada orang belanja Kemudian bakal diberi hadiah Dikasih kupon itu beda Dengan tadi Mohon maaf Kalau misalnya Anda belanja ke toko kami Jadi dikasih nomernya Nomor itu nanti akan diundi Lalu yang mendapatkan undian ini Dapat hadiah Ini bukan berjudian Karena apa? Saya itu hanya ingin berhadiah hanya satu motor saja Bingung saya baginya gimana Maka diantara pempelanggan saya ini Akan saya kasih hadiah motor Cuman yang mendapatkan motor yang diundi Undian untuk hadiah begini Ini benar bukan kayak tadi Mohon maaf Ini sangat berbeda dengan ini Supaya tidak salah dipikir Nanti semua undian jadi gak boleh Semua undian gak boleh bukan Jadi kalau ini boleh Karena saya sebenarnya ingin membagi motor Siapa yang berhak mendapatkan diriah motor Aduh gak ada ini Saya bingung Sudah Nomernya semua pembeli minggu ini dicatat data Nanti akan diundi Siapa yang dapat Itu Maka ini bukan berjudi Kalau yang demikian ini Karena waktu beli Dia normal Beli beras Satu kilo harganya Sepuluh ribu Sepuluh ribu Bukan jelas barangnya Tapi yang Apa tadi? Misteri box itu Gak jelas beli apa ini Kalau ini masih beli Saya beli beras Sepuluh kilo Dapat kupon satu Nanti diundi Ini beda Berasnya jelas Undiannya Atau plus dapat hadiah Kalau misteri box tidak Tolong terbedakan Antara misteri box ini Kadang-kadang bisa disambungkan ini Tadi ada ketinggalan Supaya tidak dianggap sama Nanti bagi yang edit Disambungkan Supaya tidak Termasuk ya Hati-hati intinya begitu saja Supaya Supaya kita tidak Salah paham Tadi babnya kita Bab tabayyun Bab menjelaskan Nanti Kita mengucapkan kalimat salah Terlintas di benak kami Jangan-jangan Nanti semua hadiah di Toko-toko Jadi tidak boleh Tidak Ada berbedaan antara ini Dengan misteri box Semoga Allah mengampuni Allah Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton